. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 2023-2024, Pekan ke-22, tanggal 8-10 Desember 2023, serta daftar klasemen, daftar top score, dan top assist. Berikut ini hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-21 sebelumnya, tanggal 1-4 Desember 2023. Hasil pertandingan antara Rans Nusantara FC versus Persebaya Surabaya, berakhir dengan skor 0-0. Berikutnya hasil pertandingan Barito Putra versus Borneo FC, skor akhir imbang 0-0, dan hasil pertandingan antara Persik Kediri versus Dewa United, berakhir juga dengan skor 0-0. Selanjutnya hasil pertandingan antara Persikabo versus Bayangkara FC, berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil di pertandingan lainnya, PSIS Semarang versus PSS Leman, PSIS Semarang menang 1-0. Berikutnya hasil pertandingan antara Persija Jakarta versus Persita Tanggerang, pertandingan berakhir dengan skor 1-1, hasil pertandingan Bali United versus Arema FC, skor akhir, Bali United menang 3-2. Dan selanjutnya hasil pertandingan Persib Bandung versus PSM Makassar, berakhir dengan skor 0-0. Berikut daftar kelasemen sementara Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Borneo FC, dengan perolehan 45 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, peringkat kedua, Persib Bandung, dengan perolehan 39 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, peringkat ketiga, Bali United, dengan perolehan 39 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, peringkat keempat, PSIS, dengan perolehan 37 poin, hasil dari 20 kali pertandingan, peringkat kelima, Rans Nusantara, dengan perolehan 32 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, peringkat keenam, Madura United, dengan 31 poin. Peringkat tujuh, Persik Kediri, dengan 30 poin, peringkat delapan, Barito Putera, dengan 29 poin, peringkat sembilan, Persija Jakarta, dengan 28 poin, peringkat sepuluh, PSM Makassar, dengan 27 poin, peringkat sebelas, Dewa United, dengan 26 poin, peringkat dua belas, Persis Solo, dengan 24 poin. Di papan bawah, di peringkat enam belas, Arema FC, dengan perolehan 18 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, peringkat tujuh belas, Persik Kabo, dengan perolehan 15 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, sedangkan di peringkat delapan belas, Bayangkara FC, dengan perolehan 11 poin, hasil dari 21 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, David Da Silva, dari Persib Bandung, dengan mencetak 14 gol, serta Gustavo Almaida dos Santos, dari Persija Jakarta, dengan mencetak 14 gol. Peringkat kedua, Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 12 gol. Peringkat ketiga, Junior Brandao, dari Bayangkara FC, dengan 11 gol. Berikut daftar top asist, BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan catatan 10 asist. Peringkat kedua, Alexis Masidoro, dari Persisolo, dengan catatan 9 asist. Peringkat ketiga, Mark Klopp, dari Persib, dengan 7 asist. Peringkat keempat, Taisei Marukawa, dari PSIS Semarang, dengan 6 asist. Serta Rizky Ripora, dari Barito Putera, dengan catatan 6 asist. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-21 berikutnya, hari Selasa, 5 Desember 2023. Ada pertandingan Persis Solo, versus Madura United, digelar di Stadion Manahan Solo, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dan video. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-22, hari Jumat, 8 Desember 2023. Akan ada pertandingan Dewa United, versus Bali United, digelar di Stadion Indomilt Arena Tanggerang, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, dan video, dilanjutkan pertandingan PSM Makassar, versus Bayangkara FC, gelar di Stadion Gelora BGHB di Parepare, jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, dan video, di jam yang sama ada pertandingan PSS Leman, versus Rans Nusantara FC, digelar di Stadion Maguoharjo Yogyakarta, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming. Video. Jadwal pertandingan berikutnya BRI Liga 1 pekan ke-22, hari Sabtu, 9 Desember 2023. Akan ada pertandingan Persebaya Surabaya, akan menjamu Persija Jakarta, di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dilanjutkan Arema FC, menghadapi Persis Solo, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming video, di jam yang sama ada pertandingan Borneo FC, versus PSIS Semarang, di Stadion Segiri Samarinda, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-22 berikutnya, hari Minggu 10 Desember 2023. Akan ada pertandingan Madura United, versus Barito Putra, digelar di Stadion Gelora Ratu Pamalingan Pamekasan, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dilanjutkan Persita, versus Persikabo, digelar di Stadion Kelapa Dua Tanggerang, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming video, di jam yang sama Persib Bandung, akan menjamu Persik Kediri, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.